membacakan itu, membacakan tata tertib itu panitra petugas pengadilan itu gawainnya kayak keamanan, jadinya jadi itu kadang perlu jadi kadang perlu, Pak, itu petugas pengadilan, kalau online kayak ini berarti langsung panitra aja, loh panitra aja oke oke, apa nih recordnya aku mau aku mau record nih kawa, Kak kawa, kawa pakai aplikasi lain oke gas, dah yang lain ada yang record juga, Kak udah dapet aja nih, aku record juga nah, udah, yuk bisa yuk, Bismillah langkap, langkap, langkap yaudah, mulai, kayaknya sudah hendak merekodkan ya sudah, sudah oke, oke mulai, Kak ya, mulai sudah hendak sudah hendak hormat kami dari kelompok 2 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua kami dari kelompok 2 akan menampilkan sebuah proses persidangan dengan kasus perkara pidana dalam waktu kurang lebih 60 menit dengan saya sendiri Rizkyah Hidayah sebagai panitra sekaligus petugas pengadilan Muhammad Zulpan Ragibi sebagai hakim ketua Herlinda Sapitri sebagai hakim anggota 1 Heni Lianawati sebagai hakim anggota 2 Ahmad Rodiat Salim dan Risma Wahyuni sebagai penasehat hukum Nailia Nur Hikmah dan Tiara Silpa Sabila sebagai jaksa penuntut umum Muhammad Akbar Nasir sebagai Juru Sumpah Pirdaus Adi Putra sebagai terdakwa Arlin Andika Putra sebagai saksi korban dari penuntut umum Hukum Ataya Insira Khairani sebagai saksi pakta dari penasehat hukum Muhammad Akbar Nasir sebagai saksi pakta dari penasehat hukum Maulida dan Arlin Andika Putra sebagai saksi ahli dari penuntut umum dan penasehat hukum Terima kasih Baiklah sebelum memulai jalannya persidangan Izinkanlah saya untuk menjelaskan kasus dan duduk perkaranya Pada Jumat 1 April 2020 Di Desa Kemajuan Makmur terjadi sebuah peristiwa tindakan kejahatan pembegalan Tepatnya di Jalan Tertawa Bahagia Gang Kesempurnaan Menurut warga sekitar Gang Kesempurnaan dikenal dengan Gang Jalan Sempit Biasanya malam hari sangat gelap karena tidak ada penarangan jalanan Dan Gang ini adalah jalan pintas tercepat menuju jalan utama Selain itu Gang ini juga dikenal dengan keangkarannya Menurut kronologisnya Seseorang diketahui bernama Amiranto Sedang berkendara menggunakan motor Honda Scoopy Dengan nomor polisi 1408 melewati gang tersebut Diketahui alasannya adalah ingin mengantarkan pisau dapur Untuk ibunya yang sedang berada di toko jualannya yang agak jauh dari rumah Amiranto Tiba-tiba dari arah belakang Dengan kecepatan berkendara motor yang cukup cepat Lewatlah dua orang yang berboncingan mengandari motor Suzuki Smash Dengan nomor polisi 2368 Diketahui pengandara bernama Cahyadi Dan yang duduk di belakang bernama Fatur Sanjaya Mereka berdua mendahului Amir dan menghentikan secara paksa motor Amir Disitulah aksi pemenggelan terjadi Ia langsung memegang kerah baju Amir hingga membuatnya tercekik Fatur yang berada di sampingnya Hanya berdiam diri di motor sambil melihat ke arah sekitar Amir yang diketahui hampir kehabisan nafas Dengan segenap kekuatannya mengambil pisau dapur Dan pisau dapur yang berada di motornya itu Kemudian ia membarenikan diri untuk menusuk bagian kanan pada tubuh Cahyadi Sehingga mengecibatkan Cahyadi terjatuh dan mengeluarkan banyak darah Fatur yang melihat aksi tersebut sangat terkejut Dan merasa ketakutan apabila menjadi sasaran selanjutnya Bergegaslah ia menyalakan motor tersebut dan mengandari dengan cepat Amir juga terkejut dengan perbuatan yang dilakukannya Ia melakukan hal tersebut berdasarkan tertekan untuk mempertahankan diri Dan panik trauma Secara tidak sengaja penusakan itu refleks terjadi seperti itu Dalam keadaan masih takut Amir bergegas meninggalkan Cahyadi yang tergeletak begitu saja Fatur ternyata mengandari motor tersebut menuju kantor polisi Dan melaporkan semua kejadian yang terjadi Polisi langsung menuju ke tempat kejadian Dan Cahyadi dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulan Di sisi lain saat sebelum kejadian Fatur melaporkan ke polisi Ada seseorang yang kebetulan lewat di depan gang tersebut Ia melihat sekilas apa yang terjadi sebenarnya Berdasarkan dari laporan Fatur tersebut Polisi memulai penyidikan dan tidak selang beberapa hari kemudian Polisi menangkap Amir sebagai tersangka Dan dari kasus ini apakah terdakwa dinyatakan bersalah Bebas atau lepas Kami dari kelompok 2 memohon izin untuk melakukan simulasi persidangan Semoga persidangan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua Terima kasih Sidang Pengadilan Negeri Banjermasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Dengan register perkara nomor 212 garing PITB garing 2020 garing PNBJM 26 Juni 2020 akan segera dimulai Majelis Hakim memasuki ruang sidang Hadirin dimohon berdiri Hadirin dipersilakan duduk kembali Sidang perkara pidana nomor 212 garing PITB garing 2020 garing PNBJM Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum Apakah terdakwa siap untuk dihadirkan ke dalam ruang sidang? Sudah siap dihadirkan yang mulia Silakan penutup umum untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang Petugas silakan terdakwa dibawa ke dalam ruang sidang Apakah terdakwa saat ini dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia Sebagai mana yang diagendakan sidang kali ini yaitu pemeriksaan saksi-saksi Apakah penutup umum siap untuk menghadirkan para saksi dalam persidangan ini? Sudah siap dihadirkan yang mulia Silakan kepada penutup umum untuk menghadirkan para saksi ke dalam ruang sidang Petugas bawa saksi ke dalam ruang sidang Sebelum para saksi diambil sumpah Saya akan membajakan biodata untuk para sakti Saksi pertama yaitu saksi Fatur Nama Fatur bin Abdul Umur 49 tahun Alamat Jalan Kenangan Indah RT12 Desa Petrokimia Banjarmasin Agama Islam Kekerjaan Swasta Pendidikan Terakhir SMA Saksi dua, Cahyadi Nama Cahyadi Bin Abdi Umur 27 tahun Alamat di Jalan Perwira Tinggi RT8 Desa Penjantan Banjarmasin Agama Islam Pekerjaan Buruh Pabrik Pendidikan Terakhir SMA Baik, silakan kepada Hakim Anggota 1 untuk membimbing sumpah Terima kasih Yang Mulia, sebelumnya Sebelum memberi keterangan di depan persidangan Para saksi terlebih dulu akan saya sumpah Silakan para saksi berjajar dan ikuti kata-kata saya Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Saya akan menerangkan dengan sebenarnya Saya akan menerangkan dengan sebenarnya Dan tiada lain dari yang sebenarnya Dan tiada lain dari yang sebenarnya Apabila saya tidak memberi keterangan yang sebenarnya Apabila saya tidak memberi keterangan yang sebenarnya Saya akan mendapat kutukan dari Tuhan Saya akan mendapat kutukan dari Tuhan Kepada saksi Cahyadi Silakan duduk Dan saksi lainnya silakan menunggu di luar sidang Apakah saudara Cahyadi sehat? Sehat Yang Mulia Apakah saksi memiliki hubungan keluarga Dengan terdakwa Tidak memiliki hubungan keluarga Apakah saksi memiliki hubungan kerja? Saya tidak memiliki hubungan kerja Dengan terdakwa Dan apakah Baik setelah itu Saudara saksi Apakah bisa menceritakan Kejadian pada saat itu? Baik, terima kasih Yang Mulia Saat itu saya bersama Fatur Baru pulang dari Acar Gadang Dukan Di kampung sebelah Ketika saya melintasi TKP Saya melihat terdakwa Mengendari motornya Kemudian saya berhenti Untuk menanyakan Kemana dia ingin pergi Tetapi tiba-tiba Dia menusuk saya Menggunakan pisau yang ia bawa Untuk apa saudara Menanyakan kemana terdakwa pergi? Padahal saudara saksi Tidak menenang terdakwa Baik, saya sebenarnya Hawakir yang mulia Terjadi sesuatu Kepada terdakwa Apalagi Gang yang dia lewati itu Gang yang sangat gelap Bahaya pada malam hari Baik, silakan pada Hakim anggota satu Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia Baik, terima kasih Pada saat saudara ditusuk Apakah saudara melakukan perlawanan? Ya, saya melakukan perlawanan yang mulia Tetapi kemudian Saya tertusuk oleh pisau Terdakwa di perut sebelah kanan saya Baik, saya rasa cukup yang mulia Baik, silakan kepada Hakim anggota dua Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia Saat saudara menanyakan Kemana terdakwa pergi Apa jawaban dari terdakwa? Saat itu dia tidak menjawab Yang mulia Saya rasa cukup Yang mulia Baik, silakan kepada Penurut umum Untuk mengajukan pertanyaan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sehingga memperhenti Kalau tidak Saya tidak punya niat jahat Kepada terdakwa Tidak sama sekali Saya rasa cukup yang mulia Baik, apakah terdakwa keberatan Dengan gaterangan saksi? Saya keberatan yang mulia Itu beratan kenapa terdakwa? Saya yakin betul Dia ingin melakukan Pembegalan kepada saya Dan saya hanya ingin melakukan Pembelaan diri Dari tindakan itu yang mulia Oke, baik Apakah dari penurut umum Dan penasihat hukum Masih ada yang ditanyakan? Cukup yang mulia Cukup yang mulia Baik, silakan Saudara Cahyadi Meninggalkan ruang sidang Dan penurut umum Silakan untuk memanggil Saksi berikutnya Tugas bawa saksi fatur Kedalam ruang sidang Baik, Saudara Fatur Apakah saudara sehat? Alhamdulillah Sehat, yang mulia Apakah saudara Ada hubungan kerja? Dengan terdakwa? Tidak, yang mulia Apakah saudara Ada hubungan keluarga Dengan terdakwa? Tidak, yang mulia Baik, saudara Saya akan lanjutkan Beberapa pertanyaan Apakah pada saat Kejadian Anda Berusaha menolong Saudara Cahyadi? Awalnya saya ingin Menolong Tetapi Melihat terdakwa Yang masih memegang pisau Saya memutuskan Untuk meninggalkan Cahyadi Mengapa Anda Kabur saat itu? Saya takut Menjadi sasaran Yang berikutnya Yang mulia Begitu Silakan kepada Hakim anggota satu Apakah ada yang Yang ditanyakan? Saya rasa cukup Yang mulia Baik, silakan Kepada Hakim anggota dua Apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih Yang mulia Apakah Saudara Mengetahui apa Yang dilakukan terdakwa Setelah Menusuk korban? Tidak tahu Yang mulia Setelah Cahyadi Ditusuk Saya langsung Menyelamatkan diri Saya rasa cukup Yang mulia Baik Terima kasih Silakan kepada Penudup umum Untuk mengajukan pertanyaan Terima kasih Yang mulia Saat pihak Kepolisian Menuju ke TKP Apakah saudara Juga ikut Kembali ke TKP? Saya ikut Saat Anda Dan kepolisian Sampai ke TKP Apakah terdakwa Masih berada di sana? Saat sampai di TKP Saya tidak melihat Keberadaan terdakwa Di sana Mungkin dia sudah Melarikan diri Sebelum saya Kembali ke TKP Baik Cukup Yang mulia Baik Kepada penasihat hukum Silakan sampaikan Pertanyaan Anda Baik Terima kasih Yang mulia Apa yang saudara Lakukan saat itu Ketika Cahyadi Menanyakan tujuan Klien kami? Saya hanya duduk Di atas motor Sambil menunggu Cahyadi Selesai berbicara Dengan terdakwa Adakah perbuatan lain Yang dilakukan Cahyadi Kepada klien kami Selain menanyakan tujuan? Saya yakin Tidak ada Saya rasa cukup Yang mulia Baik Terima kasih Apakah penuntut umum Dan penasihat hukum Masih memiliki Pertanyaan Untuk saksi? Cukup Yang mulia Cukup Yang mulia Baik Apakah penuntut umum Akan menghadirkan Saksi lainnya? Pada kesempatan Sidang ini Saya juga Mengajukan ahli Dari rumah sakit Bayangkara Said Sukanto Beliau adalah dokter Yang melakukan visum Terhadap saudara Cahyadi Petugas bawa ahli Ke dalam ruang sidang Saudara ahli Bisa mendengar Kata-kata saya? Bisa ya mulia Baik saudara Apakah saudara sehat? Sehat ya mulia Baik Setelah ini Anda perkenalkan diri Dan saya juga Akan ajukan beberapa pertanyaan Apakah saudari ahli Mengenai terdakwa? Apakah saudari Memiliki hubungan keluarga Dengan terdakwa? Apakah saudari Memiliki hubungan kerja Dengan terdakwa? Dan apakah saudari Bersedia diambil Sumpahnya? Baik ya mulia Perkenalkan Nama saya Maulida Saya adalah Dokter ahli forensik Dan Saya tidak memiliki Hubungan keluarga Terhadap dengan korban Saya tidak memiliki Hubungan kerja Dengan korban Dan terdakwa Terima kasih ya mulia Baik Apakah Saudara saksi ahli Saudari saksi ahli Bisa Diambil sumpahnya? Bersedia? Bisa ya mulia Bersedia ya mulia Baik silahkan Kepada hakim anggota satu Untuk memimpin Sumpah Terima kasih yang mulia Saudara ahli Silahkan ikuti Kata-kata saya Demi Allah Saya bersumpah Demi Allah Saya bersumpah Bahwa saya Sebagai ahli Yang akan memberikan Keterangan Bahwa saya Sebagai ahli Yang akan memberikan Keterangan Menurut pengetahuan Saya yang sebaik-baiknya Menurut pengetahuan Saya yang sebaik-baiknya Apabila saya Tidak memberikan Keterangan yang sebenarnya Apabila saya Tidak memberikan Keterangan yang sebenarnya Saya akan mendapat Kutukan dari Tuhan Saya akan mendapatkan Kutukan dari Tuhan Oke baik Saudara ahli Bisa Anda jelaskan Hasil visum Yang telah Anda lakukan Kepada saudara Cahyadi Terima kasih Terima kasih yang mulia Dari hasil visum Yang saya dan tim Lakukan Kami menemukan Adanya luka tusuk Dengan diameter 3 cm Dan kedalaman luka Itu hampir 8 cm Hingga menembus Usus besar korban Terima kasih yang mulia Oke pertanyaan saya Ada dua nih Dari luka yang telah Di identifikasi Apakah ada luka lain Yang diduga berkaitan Dengan luka tusuk tersebut Dan adakah cacat Yang akan Dialami saudara Cahyadi Dari luka tusuk tersebut Dari hasil Identifikasi kami Kami tidak menemukan Luka lain Selain adanya Luka tusuk Yang hampir Menembus Usus korban tersebut Tapi Dari luka tersebut Itu bisa Menyebabkan Suatu infeksi Karena Cairan usuk itu Bercampur dengan Cairan asam langung Dan dapat Menciderai Organ-organ lain Terima kasih yang mulia Oke baik Silakan kepada Hakim anggota satu Apakah ada yang ditanyakan Terima kasih yang mulia Saudara ahli Tadi sudah Anda sebutkan Bahwa luka tusuk itu Bisa menyebabkan infeksi Apakah infeksi tersebut Bisa dihentikan Melalui Metode medis Yang ada saat ini Untuk Mengetahui Apakah Suatu infeksi itu Dapat disembuhkan Dengan metode medis Kita harus mengetahui Organ apa yang terinfeksi Untuk organ hati sendiri Itu dapat Dihentikan infeksinya Dengan melakukan Transplantasi hati Baik Saya rasa cukup yang mulia Terima kasih Silakan Bada hakim anggota dua Untuk kemajuan pertanyaannya Terima kasih yang mulia Saudari Saudari ahli Bagaimana Anda dan tim Mengetahui sebuah luka itu Termasuk luka biasa Atau luka yang berat Coba Anda jelaskan Terima kasih Pertama kami akan Melakukan pemeriksaan Pada bagian tubuh Luar korban Yang dimana Melalui tekanan darah Denyut nadi Dan luka yang tampak Pada bagian luar Kemudian kami juga Melakukan adanya ronsen Pada bagian tubuh korban Setelah itu Kami bisa mengukur Kedalaman luka Yang dialami oleh korban Dan bisa Baru bisa kami simpulkan Apakah luka itu Termasuk dari Luka yang ringan Atau luka yang berat Terima kasih yang mulia Saya rasa cukup yang mulia Oke terima kasih Baik kepada Penuntut umum Silahkan mengajukan pertanyaannya Terima kasih yang mulia Selain infeksi pada Organ tubuh Apa akibat yang Faling fatal Dari luka yang dialami Akibat paling fatal Jika korban terlambat Untuk ditangani Maka akan menyebabkan Suatu kematian pada korban Mengingat luka Yang terdapat Pada tubuh korban tersebut Hampir menembus Usus besar Yang itu Sangatlah berbahaya Saya rasa cukup yang mulia Oke terima kasih Baik silahkan kepada Panesia Tukum Untuk mengajukan pertanyaannya Terima kasih yang mulia Saudari ahli Apakah ketika Anda Dan tim melakukan visu Disaksikan oleh Atasan Anda Saat kami melakukan Proses visu Kami Diawasi oleh Ketua bagian dokter Forensik Dan kami menjalankannya Dengan Sesuai dengan Prosedur Dari ilmu Dokteran Saya rasa cukup Yang mulia Baik terima kasih Kepada saudari ahli Yang sudah memberikan Keterangan Di persenganan Untuk menilakan ruang sidang Terima kasih Yang mulia Apakah Penutup umum Akan menghadirkan Ahli lainnya Cukup Yang mulia Baik apakah Penanisat hukum Juga akan Mengajukan saksi Dan ahli Penanisat hukum Apakah Juga akan Mengajukan saksi Ahli Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan Kepada kami Untuk Mengajukan Saksi Ahli Majelis Hakim Terhormat Pada sidang Kali ini Kami akan Mengajukan Dua orang Saksi Dan satu Ahli Sebagaimana Yang sudah Hadir Dan diperiksa Di tingkat Penyidikan Baik Apakah Para saksi Siap untuk Dihadirkan Sudah siap Yang mulia Baik Silahkan Penasihat hukum Untuk menghadiran Saksi Geruang Persidangan Terima kasih Yang mulia Petugas Silahkan Bawa masuk Para saksi Baik Sebelum Saksi Diambil Sumpah Ijinkan Saya Untuk Membacakan Biodata Saksi 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 Pertama Yaitu Abai Nama Abai Akbar Nasir Umur 26 tahun Alamat Jalan Jalan Heterogen Citra Komplek A5 Kota Banjarmasin Agama Islam Pekerjaan Swasta Pendidikan Terakhir Adalah SMA Saksi Kedua Nama Ataya Umur 57 tahun Alamat Di Jalan Perwira Tinggi RT8 Desa Penjadatan Banjarmasin Agama Islam Bekerja Sebagai Pedagang Bulu Pendidikan Terakhir SMA Baik Kepada Para saksi Silahkan Berdiri Dan Silahkan Kepada Hakim Anggota Satu Untuk Memimping Sumpah Terima kasih Yang mulia Sebelumnya Sebelum Memberikan Keterangan Di depan Persidangan Para saksi Terlebih Dahulu Akan Saya Sumpah Silahkan Para saksi Berdiri Dan ikuti Kata-kata Saya Demi Allah Saya Bersumpah Demi Allah Saya Bersumpah Bahwa Saya Akan Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa Saya Akan Menerangkan Dengan Sebenarnya Dan Tiada Lain Dari Yang Sebenarnya Dan Tiada Lain Sebenarnya Dan Tiada Lain Dari Yang Sebenarnya Keterangan Yang Sebenarnya Saya Tidak Memberikan Keterangan Yang Sebenarnya Saya Akan Mendapat Ketukan Dari Tuhan Saya Akan Mendapat Ketukan Dari Tuhan Kepada Saksi Akbar Nasir Silahkan Duduk Dan Saksi Lainnya Silahkan Menunggu Di Luar Ruang Sidang Apakah Saudara Akbar Sehat? Alhamdulillah Sehat Yang Mulia Apakah Saudara Memiliki Hubungan Kerabat Dengan Terdakwah? Tidak Yang Mulia Apakah Saudara Memiliki Hubungan Kerja Dengan Terdakwah? Tidak Sama Sekali Yang Mulia Baik Saudara Akbar Di Mana Fusi Anda Pada Saat Kejadian Bisa Anda Ceritakan Terima Kasih Yang Mulia Pada Saat Kejadian Fusi Saya Itu Baru Saja Pulang Kerja Yang Mulia Pas Baru Mas Mas Suka Saya Lihat Ada Tiga Orang Seperti Sedang Terlihat Keributan Saya Lihat Saudara Cahyadi Menarik Menarik Gerah Baju Dari Terdakwah Yang Mulia Saya Lihat Terdakwah Seperti Orang Tercekik Dan Dia Berusaha Melawan Yang Mulia Tidak Berapa Lama Si Terdakwah Ambil Pisau Dari Motornya Lalu Menusukkan Pisau Tersebut Kepada Saudara Cahyadi Yang Mulia Habis Menusuk Itu Terdakwah Langsung Kabur Pakai Motornya Terima 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 Setelah Terdakwah Menusuk Saudara Cahyadi Apakah Anda Langsung Pergi Atau Menolong Silahkan Berikan Penjelasan Setelah Kejadian Itu Saya Langsung Bantu Saudara Cahyadi Dan Gak Berapa Lama Warga Lain Juga Datang Membantu Yang Mulia Baik Silahkan Kepada Hakim Anggota Satu Untuk Kemajuan Pertanyaan Terima Kasih Yang Mulia Saudara Akbar Ketika Terdakwah Melarikan Diri Apakah Saudara Fatur Sudah Ada Di Lokasi Kejadian Betul Yang Mulia Setelah Terdakwah Menusuk Menusuk Korban Saudara Fatur Langsung Pergi Meninggalkan Saudara Cahyadi Langsung Pergi Begitu Saja Seperti Baik Saya Rasa Cukup Yang Mulia Terima Kasih Baik Silahkan Kepada Hakim Anggota Dua Apakah Ada Yang Ditanyakan Terima Kasih Yang Mulia Pada Saat Kejadian Bagaimana Penerangan Di Sekitar Lokasi Pada Saat Kejadian Sebenarnya Sangat Gelap Jadi Hanya Ada Satu Lampu Jalan Yang Hidup Yang Lampu Jalan Yang Lainnya Itu Mati Kejadian Itu Terjadi Tepat Di Bawah Lampu Jalan Yang Satu Satunya Hidup Pada Saat Itu Sehingga Saya Bisa Lihat Apa Yang Terjadi Pada Saat Itu Yang Anda Lihat Pada Kejadian Itu Apakah Dari Awal Kejadian Atau Bagaimana Silahkan Jelaskan Pada Saat Itu Yang Saya Lihat Dari Ketika Terdakwa Diberhentikan Sama Saudara Cahyadi Dan Patur Baik Kepada Penasihat Hukum Apakah Ada Yang Ditanyakan Terima kasih Yang Mulia Saat Saudara Melihat Pada Itu Apa Yang Saudara Fatur Lakukan Saat Itu Saya Lihat Dia Sedang Duduk Di Atas Motor Seperti Orang Yang Sedang Mengamati Situasi Selain Mengamati Situasi Itu Adakah Perbuatan Lain Yang Dilakukan Oleh Saudara Fatur Selain Mengamati Situasi Itu Adakah Perbuatan Lain Yang Dilakukan Oleh Saudara Fatur Saya Lihat Dia Duduk Di Atas Motor Itu Pak Tidak Ada Perbuatan Lain Sebelum Atau Saat Kejadian Berlangsung Saya Rasa Cukup Yang Mulia Baik Silahkan Kepada Penudup Umum Untuk Melajukan Pertanyaannya Baik Terima Kasih Yang Mulia Saudara Akbar Ketika Anda Menyaksikan Kejadian Itu Apakah Saudara Sedang Sendirian Atau Bersama Orang Lain Saat itu Saya Sedang Sendirian Bu Tidak 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 Bu Pada Saat itu Saya Juga Tamut Bu Malas Malas Juga Ikut Campur Urusan Orang Lain Pada Saat Itu Bu Baik Saya Rasa Cukup Yang Mulia Baik Kepada Terdakwa Apakah Saudara Keberatan Tidak Tentukan Oke Baik Silahkan Penasihat Hukum Untuk Menghadirkan Saksi Berikutnya Terima Asih Yang Mulia Tugas Silahkan Bawa Masuk Saksi Berikutnya Kepada Saksi Ataya Silahkan Duduk Apakah Saudara Sehat Saudari Sehat Alhamdulillah Sehat Yang Mulia Baik Anda Adalah Orang Yang Menyuruh Terdakwa Untuk Membuah Pisau Benar Demikian Benar Yang Mulia Mengapa Anda Menyuruh Terdakwa Membuah Pisau Bisa Anda Jelaskan Terima Kasih Yang Mulia Saya Bekerja Sebagai Pedagang Di Sebuah Toko Buah Toko Saya Buka Setiap Hari Dari Jam 6 Sore Sampai Jam 11 Malam Pada Hari Itu Saya Lupa Membawa Pisau Yang Biasanya Saya Pakai Untuk Mengupas Buah Karena Saya Butuh Sekali Pisau Itu Akhirnya Saya Telepon Anak Saya Dan Minta Dibawakan Pisau Itu Ketok Buh Secepatnya Saya Ingat Pisau Itu Ketinggalan Sekitar Pukul Jam Setengah 8 Malam Saudara Ini Sebagai Siapanya Saya Ibu Terdakwa Yang Mulia Berarti Anda Memiliki Hubungan Kerabat Oh Ya Oke Silahkan Baik Silahkan Kepada Hakim Anggota Satu Untuk Mengajuan Pertanyaan Terima Terima Kasih Yang Mulia Baik Saudari Ataya Apakah Di Toko Anda Tidak Memiliki Pisau Cadangan Yang Bisa Digunakan Tidak Ada Yang Mulia Kalaupun Mau Beli Yang Baru Tempatnya Jauh Sekali Dari Toko Saya Saya Rasa Cukup Yang Mulia Terima Kasih Baik Selan Hakim Anggota Dua Untuk Mengajuan Pertanyaan Terima Kasih Yang Mulia Pertanyaan Saya Untuk Saudari Saksi Apakah Terdakwa Menghubungi Anda Setelah Kejadian Penusukan Itu Terjadi Tidak Yang Mulia Saya Yang Menghubungi Dia Berkali-kali Tetapi Tidak Ada Jawaban Dan Saya Disitu Khawatir Sekali Setelah Anda Mencoba Menghubungi Terdakwa Apa Yang Saudari Lakukan Kemudian Ketika Tidak Mendapat Jawaban Saat Itu Saya Bergegas Menutup Toko Dan Pulang Perumah Yang Mulia Saya Rasa Cukup Yang Mulia Oke Terima Kasih Baik Silahkan Kepada Penasihat Hukum Untuk Mengajukan Pertanyaannya Terima Kasih Yang Mulia Saudari Saksi Apakah Klien Kami Menceritakan Apa Yang Terjadi Pada Malam Itu Benar Dia Menceritakan Kejadian Itu Dia Bilang Orang Yang Mau Membegal Dia Dan Mau Mengambil Motornya Terus Dia Melawan Begal Itu Menggunakan Pisau Yang Saya Suruh Bawa Ke Toko Buah Bagaimana Perasaan Anda Saat Klien Kami Menceritakan Hal Itu Saya Kaget Sekali Mendengar Hal Itu Saya Hanya Bisa Menangis Dan Tubuh Saya Lemas Sekali Saya Rasa Cukup Yang Mulia Baik Silahkan Kepada Penuntut Umum Untuk Penajuan Pertanyaannya Terima Kasih Yang Mulia Saya Dari Saksi Setelah Anda Pulang Ke rumah Apakah Terdakwa Berada Di Rumah Tidak Bu Saya Hanya Lihat Saya Tidak Lihat Anak Saya Di Rumah Besok Paginya Dia Baru Pulang Apakah Anda Menanyakan Kenapa Dia Tidak Pulang Ke Rumah Malam Itu Benar Saya Menanyakan Dia Bilang Dia Sedang Di Rumah Pamannya Untuk Menginap Saya Rasa Cukup Yang Mulia Terima Kasih Baik Apakah Saudara Terdakwa Keberatan Dan Keterangan Saksi Tidak Yang Mulia Tapi Apakah Saya Boleh Menyampaikan Sesuatu Kepada Ibu Saya Silahkan Ibu Maafin Amir Atas Kejani Ini Amir Cuma Mau Membela Diri Bu Amir Nggak 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 ada Niat Nusuk Orang Apalagi Bunuh Orang Maafin Amir Ya Bu Baik Saya rasa Cukup Kepada Penasih Hukum Apakah Ada Saksi Lain Yang Dihadirkan Tidak Ada Yang Mulia Selanjutnya Kami Akan Menghadirkan Ahli Dari Instansi Forensik Rumah Sakit Bayangkara Banjir Masin Beliau Adalah Dokter Yang Melakukan Visum Terhadap Terdakwa Petugas Bawa Ahli Masuk Kedalam Ruang Sidang Baik Apakah Saudara Ahli Sehat Sehat Yang Mulia Baik Setelah Ini Anda Perkenalkan Diri Silahkan Perkenalkan Diri Saudara Baik Terima kasih Yang Mulia Perkenalkan Nama Saya Arline Anika Putra Saya Bekerja Di Sebagai Dokter Spesialis Dokter Spesialis Forensik Saya Yang Melakukan Visum Terhadap Terdakwa Yang Mulia Terima kasih Saudara Ahli Apakah Bersedia Untuk Disumpah Bersedia Yang Mulia Baik Silahkan Kepada Hakim Anggara Satu Untuk Memimpin Sumpah Baik Terima Kasih Yang Mulia Saudara Ahli Silahkan Ikuti Kata-kata Saya Demi Allah Saya Bersumpah Demi Allah Saya Bersumpah Bahwa Saya Sebagai Ahli Akan Memberikan Keterangan Menurut Pengetahuan Saya Yang Sebaik Baiknya Apabila Saya Tidak Memberikan Keterangan Yang Sebenarnya Apabila Saya Tidak Memberikan Keterangan Yang Sebenarnya Saya Akan Mendapat Kutukan Dari Tuhan Saya Akan Mendapat Kutukan Dari Tuhan Oke Silahkan Duduk Pada Saudara Ahli Apakah Saudara Ahli Memiliki Hubungan Kerja Saya Tidak Punya Hubungan Kerja Dengan Tidak Apakah Saudara Merupakan Kerabat Korban Kerabat Terdakwah Maksudnya Bukan Yang Mulia Baik Kalau begitu Silahkan Jelaskan Hasil Visum Terdakwah Baik Terima kasih Yang Mulia Dari Hasil Visum Yang Saya Dan Tim Lakukan Ditemukan Bekas Cekikan Pada Leher Baju Korban Dan Ada Sidik Jari Yang Kami Temukan Pada Kerabat Baju Terdakwah Dan Setelah Diidentifikasi Ternyata Sidik Jari Tersebut Cocok Dengan Yang Dimiliki Oleh Saudara Cahyadi Selain Sidik Jari Di Kerah Terdakwah Apakah Ada Sidik Jari Lainnya Yang Anda Temukan Baik Untuk Sidik Jari Sendiri Itu Paling Banyak Ditemukan Pada Bagian Kerah Baju Baju Terdakwah Selain Di Bagian Kerah Baju Juga Ada Di Bagian Lengan Baju Ditemukan Satu Sidik Jari Namun Sidik Jari Tersebut Tidak Bisa Di Identifikasi Karena Sidik Jarinya Sangat Muram Yang Mulia Baik Kepada Hakim Anggota 2 Apakah Ada Yang Ditanyakan Baik Yang Mulia Bagaimana Cara Anda Dan Tim melakukan Identifikasi Terhadap Sidik Jari Tersebut Baik Kami Menggunakan Alat Bernama Mambis Atau Mobile Automatic Multi Biometric Identification System Alat Ini Terintegrasi Dengan Sidik Jari Yang Ada Di KTP Sehingga Sangat Memudahkan Kami Dalam Mengidentifikasi Sidik Jari Yang Ada Pada Kera Baju Terdakwah Saya Rasa Cukup Yang Mulia Baik Silahkan Kepada Hakim Anggota Satu Apakah Ada Yang Ditanyakan Terima kasih Baik Dari Hasil Identifikasi Tersebut Kami Temukan Persentase Kecocokan Sidik Jari Itu Sebesar 98% Untuk Sidik Jari Di Bagian Lengan Baju Berapa Persen Kalau Boleh Tahu Untuk Di Bagian Lengan Baju Sendiri Itu Sekitar 13% Sehingga Sangat Tidak Mendukung Jika Dijadikan Sebagai Mencocokkan Sidik Jari Seseorang Seperti itu Saya Rasa Cukup Yang Mulia Baik Silahkan Kepada Penurut Umum Untuk Mengajukan Pertanyaannya Terima Kasih Yang Mulia Saudara Ahli Dari Sepengetahuan Saudara Apakah Prosedur Pengajuan Visum Ini Sudah Sesuai SOP Ya Sudah Sesuai Tentu Saja Karena Pengajuan Visum Ini Kami Dapatkan Dari Penyidik Kemudian Dari Penyidik Diteruskan Kepada Kepala Bagian Instalasi Forensik Rumah Sakit Bangun Harjo Banjernesin Kemudian Barulah Surat Itu Kami Terima Dan Kami Bisa Melakukan Visum Terhadap Terdakwa Saya Rasa Cukup Yang Mulia Baik Kepada Terdakwa Apakah Keberatan Dengan Keterangan Saksi Ahli Tadi Tidak Yang Mulia Baik Apakah Dari Penasihat Hukum Dan Penuntut Umum Masih Ada Peranyaan Untuk Saudara Ahli Cukup Yang Mulia Terima Kasih Saudara Ahli Atas Keterangannya Silahkan Saudara Meninggalkan Ruangan Sidang Baik Apakah Penuntut Umum Dan Penasihat Hukum Tidak Keberan Kita Lakukan Pemeriksaan Kepada Terdakwa Tidak Yang Mulia Silahkan Yang Mulia Baik Silahkan Kepada Terdakwa Menempat Kursi Yang Telah Disediakan Bisakah Saudara Jelaskan Apa Yang Terjadi Pada Terdakwa Pada Hari itu Sekitar Setengah Delapan Saya Dihubung Ibu Saya Beliau Minta Dibuahkan Pisau Untuk Motong Buah Pisaunya Itu Ada Di Atas Meja Makan Terus Saya Ambil Dan Taruh Di Jok Motor Saya Terus Langsung Saya Pergi Naik Motor Dan Antarkan Pisau Itu Ke Toko Ibu Saya Pas Sampai Di Gang Itu Saya Dikejar Dua Orang Terus Dia Berhentiin Saya Dan Mau Rampas Motor Saya Pas Itu Dia Tarik Baju Saya Saya Berontak Ketika Berhasil Saya Ambil Pisau Di Jok Motor Dan Spontan Saya Tusuk Di Perut Dia Habis Tusuk Saya Kaget Dengan Perbuatan Saya Sendiri Disitu Saya Langsung Kabur Meninggalkan Lokasi Dan Saya Pergi Menginap Di rumah Paman Saya Baru Besok Paginya Saya Pulang Ke Rumah Dan Menceritakan Semua Apa Yang Terjadi Malam Itu Yang Mulia Nah Pada Saat Kejadian Itu Ada Dua Orang Yang Satunya Ngapain Itu Yang Satu Itu Dia Cuma Duduk Di Atas Motor Dan Satunya Lagi Mau Rampas Motor Saya Yang Mulia Baik Silahkan Kepada Hakim Anggota Satu Untuk Mengajukan Pertanyaannya Baik Terima Kasih Yang Mulia Saudara Saudara Terdakwa Pasca Kejadian Apakah Anda Ada Niatan Lain Menusuk Orang Yang Ada Di Atas Motor Itu Tidak Ada Niatan Saya Menusuk Itu Pun Cuma Spontan Saja Yang Mulia Saya Rasa Cukup Yang Mulia Terima Kasih Silahkan Kepada Hakim Anggota Dua Untuk Mengajukan Pertanyaan Terima Kasih Mulia Saudara Terdakwa Pasca Kejadian Mengapa Saudara Melarikan Diri Karena Saya Pada Saat Itu Panik Dan Takut Atas Apa Yang Sudah Saya Perbuat Jadi Maka Saya Memutuskan Untuk Lari Dan Meninggalkan Dia Di Lokasi Kejadian Baik Saya Rasa Cukup Yang Mulia Saudara Terdakwa Pasca Kejadian Adakah Terlintas Di benak Saudara Untuk Menyerahkan Diri Ke Polisi Tidak Ada Saya Tidak Ada Kepikiran Untuk Melakukan Hal Itu Karena Saya Yakin Saya Tidak Bersalah Saya Rasa Cukup Yang Mulia Baik Pertanyaan Minggu Depan Tanggal 3 Juli 2020 Dengan Agenda Pembacaan Tuntutan Oleh Penutut Umum Oleh Sebab Itu Diperintahkan Kepada Penutut Umum Untuk Menyiapkan Tuntutan Dan Menghadiran Terdakwa Pada Persidangan Tersebut Dengan Demikian Sidang Dinyatakan Ditutup Majelis Hakim Meninggalkan Ruang Sidang Hadirin Dimohon Berdiri Sudah Selesai Sudah Berpenutup Hujan bro Hujan Selesai Sekian Uwas Uwas Hujan Hujan Gimana Hujan Hujan Penutup Dulu Tapi On Camber Tahan Ketengah Panitralok Penutup Sekian Dan Marah Kudus Oke 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 Apa Penutup Penutup Nih Apa Lagi Hujan 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 Apa Lagi Nih Padang Bobatek Padang Hujan Kasih Makan di lenak uas kemakan lah Hai apa nih agendanya nih udah habis ya terus Hai ada Hai hotspot long Hai adonah tak keluar ya Hai jadi tempat terbaik Hai mempunyai transfer Bapak dan tidak penutup Hai ilumlah di kiri kotnya hahaha hai 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 dua mohon maaf apabila ada kesalahan sekian dan terima kasih berbentuk Hai itu orang tadi belum terikot soalnya jaringannya hilang hahaha bahasa kah ya sudah ada di record padaku bahasa lagi kato itu ya Aligin lagi yang ada KPS salamutkortnya Hai siapa penyambet KPS-nya ya ini kami salamutkortnya Hai Oke hedanglah on on make on make beradaan dulu adit kau janan sampai kasih ini tampiasnya di tay hai 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 udah siap ke recordnya Hai 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 sekian penampilan simulasi sidang dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan terima kasih KPS FHOLM salam terima kasih semangat uas guys semangat uas minta pilih dan tukupan tanya hebat sangat terima kasih itu nah abangan loh mereka terima kasih